Akwari menjawab, negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Sikap atlet itu seharusnya menjadi teladan bagi kita yang sedang bertumbuh. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sebagaimana Ibrani 211 katakan. Dan itu diharapkan terus berlomba sampai tiba di garis finish. Yang kita harapkan, kita sebagai seorang Advent, jangan sampai kita sudah mengikuti setiap firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak tiba di garis finish. Tapi kita harus sampai tiba di garis finish bertemu Yesus di kerajaan dunia baru. Selanjutnya kita akan dengarkan berita misi Sion yang akan dibawakan oleh Sion. Selanjutnya kita akan dengarkan berita misi Sion pada sabat hari ini berjudul Iblis dan Kematian. Oleh Timo Fling berusia 45 tahun dari Finlandia. Lina tiba-tiba menoleh ke teman-temannya Anneli dan Timo selama pelajaran Alkitab di apartemen di kota Finlandia L. Sinki. Aku punya firasat guru katanya. Ayo berdoa. Tiga mahasiswa itu lalu berkelut pada saat itu sesosok gelap yang tinggi menyerbu ke ruang tamu dan melaju ke Anneli. Wanita muda itu terhuyung-huyung ngeri ketika sosok gelap itu mencoba meraihnya. Timo dan Lina berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Kemudian sesosok cahaya masuk, memasuki ruangan dan mengusirkan sosok gelap itu. Sesosok gelap itu berdiri di dekat pintu dan mencoba masuk kembali. Tetapi sosok terang itu menghalangi upayanya. Setelah sekitar 10 menit, sosok gelap itu menyerah dan pergi. Ketika keadaan di kamar sudah kembali tenang, para siswa yang terguncang mencoba menyatukan apa yang telah terjadi. Lina menggambarkan pertukaran antara sosok terang dan sosok gelap. Timo hanya melihat bayangan terang dan gelap melewatinya di lantai. Anneli tidak ingin berbicara tentang apa yang salah dilihatnya. Belakangan, para siswa mengetahui bahwa serangan itu terjadi pada saat yang sama dengan peristiwa bunuh diri di rumah terdekat. Itu sebabnya aku punya pirasat buruk, kata Lina. Menghentikan kebisuannya, Anneli mengakui bahwa dia telah mempraktikan spiritisme di masa lalu dan masih diganggu oleh roh-roh jahat. Namun Tuhan lebih kuat, katanya. Timo sendiri di tempat tidur setelah serangan itu. Dia melihat sosok bercahaya memasuki kamarnya dan duduk di tempat tidur hingga subuh. Serangan iblis berhenti setelah Anneli dibaktis ke dalam gereja Masliatun hari ke-7. Itu adalah pertama kalinya Timo menghadapi pertentangan besar antara Kristus dan iblis dari dekat. Itu bukan yang terakhir. Timo yang biasanya tidur nyinyak terbangun pada suatu malam dengan sensasi bahwa sosok bayar jangan dibaktis, kata suara itu. Timo, seorang mahasiswa jurusan komputer perangkat lunak, sedang bersiap untuk dibaktis. Menjadi anggota gereja Aspen. Dia mengintip ke dalam kegelapan. Dia mengintip ke dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa tetapi dia bisa merasakan kehadiran seseorang. Dia berdoa dan kehadirannya pergi. Kesokan harinya Lina memberitahu Timo bahwa seseorang telah bunuh diri di dekat rumahnya pada malam sebelumnya. Kamu tahu jam berapa? Tanya Timo. Lina mencocokkan waktu dan ternyata itu adalah waktu yang tepat ketika Timo terbangun. Peringatan iblis pada malam hari itu tidak mencegah Timo dibaktis dan ia kemudian menjadi pendeta Aten. Pengalamannya dengan hal-hal gaib dan bunuh diri tidak berhenti. Suatu hari dia dan beberapa pendeta Aten lainnya naik feri untuk perjalanan semalam ke konferensi pendeta-pendeta di Sweden. Malam itu dia gelisah. Setelah gagal mencoba tertidur, tiba-tiba dia merasa sangat perlu untuk berdoa. Hampir segera setelah dia mulai berdoa, dia mendengar tawa setan. Suara mengerikan itu tak terlukiskan seperti tawa gila. Timo merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi dia tidak tahu hal apakah itu. Dia berdoa selama dua jam. Saat sarapan, seorang pendeta yang lebih tua, seorang pendeta yang lebih tua mendekati Timo. Apakah yang terjadi denganmu sepanjang malam tadi? Dia bertanya. Ruh Kudus menyuruhku berdoa untukmu. Dia terbangun di tengah malam dan berdoa untuk Timo. Kemudian pendeta lain datang ke meru untuk pergi keluar mencari udara sedara. Ketika saya sampai di geladak, saya melihat pendeta yang mencari udara untuk tidak bunuh diri. Ketika ketiga pendeta itu membandingkan waktu pengalaman pada malam itu, mereka menyadari bahwa ketiganya terjadi secara bersamaan. Timo sekarang berusia 45 tahun sebagai direktur komunikasi gereja masih atuan hari ke-7 di Finlandia. Mereka melihat tiga pertemuan dengan bunuh diri dan hal gaib sebagai bukti bahwa ketentangan besar antara Kristus dan setan sangat nyata. Itu terjadi di sekitar kita katanya. Hal yang menggirakan adalah Yesus sudah menang. Kita tak perlu takut bahkan dengan peristiwa-peristiwa gaib dan menakutkan umum. Kristus masih melindungi kita. Tidak ada yang bisa dilakukan pihak lain. Sekian berita mision kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk cerita misionnya. Sebelum kita akan berdiskusi pajama sekolah sahabat, saya undang keluarga Lango untuk lagu spesialnya. Terima kasih. 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 diskusi pajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta kita punya waktu yang cukup untuk memulai diskusi sebelum diskusi seperti biasa, ada kesaksian-kesaksian untuk kita bisa bagikan memulai diskusi ini ada yang mau berpasaksi? saya absen dulu nih dari sudut kalau lihat gambar ini dari paling kiri atas ini pendeta nih keluarga pendeta adakah kesaksian? jangan angkat jempol terus nih salah satu nih coba dibagikan dulu pasti adalah, sudah sebulan saya tidak dengar kesaksian pendeta ayo bagikan dulu baik, selamat sahabat untuk kita semua baik, terima kasih untuk kesempat ini kemarin kebetulan saya keluar dari rumah untuk apa namanya potong rambut ya karena saya punya rambut sudah mulai agak panjang saya potong rambut kemudian habis itu saya pergi cuci mobil di apa namanya di cucian mobil yang kalau kita tahu di daerah Sang Kuryang itu punya merga pasar ibu orang medan kalau kita pernah di situ di sudut rest areanya itu ada satu ruangan untuk refleksi kebetulan saya masuk ke sana kebetulan pada waktu itu saya berbincang-bincang dengan tukang refleksinya bagaimana saya menyatakan kita punya iman kita bahwa saya adalah adven kemudian saya mencoba untuk menghubungkan apa namanya yang hampir menyamai kita punya ajaran terhadap mereka punya apa ajaran sehubungan dengan hal makanan pada waktu tukang refleksi ini mendengarkan dia terkaget-kaget rupanya ada Kristen yang seperti itu ya ya kamilah orang yang saya katakan bahkan saya katakan kepada dia apa yang tidak haram di kita muslim sama kami haram saya bilang contohnya apa ya saya kasih tahu jenis-jenisnya ya semakin semakin dia bingung ya jadi puji Tuhan sepanjang saya di apa namanya refleksi banyak cerita-cerita yang kita apa kesaksian yang kita sampaikan dalam hal itu dia tadinya agak agak enggan untuk apa namanya menjalin komunikasi dengan saya ketika itu saya kasih tahu saya adalah seorang pendeta karena dia tanya pekerjaan bapak apa dia dia mungkin saya punya potongan rambut seperti apa namanya aparat saya bukan saya bukan aparat saya bilang saya seorang pendeta sepertinya dia mulai agak kakek sok tapi kemudian saya masuk dengan apa dengan kebersamaan itu dari ajaran itu artinya apa yang haram di saudara kita muslim saya katakan haram sama kami saya katakan bahkan apa yang tidak haram di kita muslim haram sama kami dengan apa jenis-jenis yang saya sampaikan yang kita belajar dalam kitab kita jadi akhirnya dari situ si mas itu mulai apa agak terbuka welcome dan untuk menjalin komunikasi ya itulah kesaksian yang saya bisa saksikan artinya dimanapun kita apa berada bahwa kita ingat kita adalah keputusan Tuhan apapun bentuk kesaksian yang kita lakukan itu jadi keputusan di hadapan Tuhan terima kasih baik terima kasih untuk pendeta sudah membuka gerbong kesaksian misalnya kalau gerbong sudah terbuka yang lain juga akan turut memberikan kesaksian coba yang lain ada yang memberikan kesaksian di keluarga Tuhan dari sekian banyak orang adakah satu orang yang mau mewakili untuk memberikan kesaksian ayo ini dari atas nanti saya turun-turun ke bawah ya layar saya layar dari atas ada om ya silahkan selamat sobat pagi kita semuanya jadi disini saya ingin membagikan kesaksian selama perkulihan online ini jadi karena kuliah itu di rumah aja akhir-akhir ini kayaknya semua mahasiswa merasakan kalau udah mulai males gitu kan apalagi ditambah teman-teman seseorang dari kampus lain itu udah mulai libur mereka sedangkan UPI masih bulan Juni nanti liburnya kecuali cuti lebaran kan terus satu minggu ini tuh ada tugas tugas final gitu dari dosen tugasnya bisa dibilang cukup rumit ditambah lagi dengan harus mencari sumber yang valid tapi karena keterbatasan kayak buku gak ada terus mau download dari e-book juga dan yang tanya waktu semester itu kita bisa ke perpustakaan buat cari sumber tapi sekarang gak bisa kemana-mana terus disitu makin meningkatlah rasa kemalasan dari diri Sasha kayak ya Tuhan Sasha pengen cepat beres kuliah semester ini tapi kenapa males gitu mau ngerjain tugasnya tuh males banget gitu terus Sasha cuman apa ya berdoa gitu berdoa sama Tuhan supaya rasa males ini dihilangkan tapi gak ada usaha dari diri Sasha nya gitu sampai akhirnya hamin deadline deadline hamin satu pengumpulan tugas itu Sasha udah mikir udah ngerencanain ah kayaknya besok bakal mulai ngerjain tapi gak tau kenapa malam itu malam itu Sasha kebangun tengah malam terus tiba-tiba mau berdoa sama Tuhan akhirnya Sasha berdoa terus disitu Sasha cerita ya Tuhan kenapa semakin kesini semakin males mau kuliah itu tapi Sasha itu selama ini Sasha itu mencari beasiswa gitu sedangkan kalau beasiswa itu gak boleh IPK turun katanya Sasha takut banget IPK IPK yang semester 2 ini bakal lebih kecil dari yang tahun kemarin itu yang jadi pergumulan dalam diri Sasha kenapa Sasha gak mau IPK turun tapi Sasha males gitu sekarang malah makin males dibanding sementara kemarin akhirnya Sasha berdoa malam itu sama Tuhan terus tiba-tiba kepikiran aja kayaknya mulai ngerjain tugasnya malam ini malam ini mulai ngerjain tugas dan ya bergadang ngerjain tugas gitu terus padahal yang Sasha rencanain asalnya gak gitu rencanain besoknya baru mau mulai ngerjain tugas itu akhirnya pas besok Sasha udah mikir lagi aduh bangun udah bangun pagi tapi masih males mau ngerjain akhirnya ditunda nantilah dilanjutin agak siang agak siangan gitu terus tiba-tiba gak tau kenapa kayak ada ada yang ngomong di hati Sasha gitu ambil laptopnya kerjain sekarang gitu kan terus pas itu akhirnya Sasha langsung ambil laptop ngerjain jam 2an Sasha diteleponin sama temen-temen katanya deadline-nya 1 jam lagi disitu kaget banget loh bukannya pengumpulannya itu besok ya bukannya ngumpulin tugasnya itu deadline-nya besok kenapa tiba-tiba hari ini jam 1 ternyata penanggung jawab PJ dosennya itu salah lihat tanggal dia kira tanggal 20 itu hari Kamis ternyata tanggal 20 itu hari Rabu disitu langsung ini dong Sasha panik banget kenapa gak ngerjain dari kemarin kenapa kenapa baru baru kepikiran mau ngerjain itu hari ini terus akhirnya Sasha ngebut ngerjain 1 jam 1 jam deadline itu sambil diteleponin sambil diteleponin temen-temen yang lain karena Sasha yang terakhir belum ngumpulin gitu jadi karena Sasha mereka juga terhambat untuk ngumpulin tugas itu akhirnya pas udah beres Sasha cuma pasrah tugas seadanya gitu takutnya disuruh ngulang atau gimana Sasha udah pas aja terus Sasha cerita sama ibu terus ibu bilang bersyukur aja sama Rok Kudus karena Rok Kudus udah menggerakkan hati hati kamu buat ngerjain buktinya malam malam itu tiba-tiba kebangun buat ngerjain itu terus tiba-tiba berdoa dan itu semua pasti karena tuntunan Rok Kudus karena kalau dari diri Sasha itu karena udah males banget Sasha mau ngerjainnya justru malamnya malamnya hari malam Rabu itu kan makanya kayak disitu langsung terima kasih Tuhan Tuhan menggerakkan Sasha untuk bangun di malam itu terus Tuhan juga menggerakkan Sasha pagi-pagi untuk mengerjakan tugas itu dan kerasa kerasa banget pertolongan Tuhan untuk Sasha di semester ini terima kasih baik baik terima kasih Sasha semangat untuk menyelesaikan studinya sudah dua kesaksian akhir kesaksian saya selamat kesaksian sebelum sekolah saya ada satu kesaksian waktu hari terasa selesai siang suami saya mau kerja tapi saya lihat suami saya itu sudah flu kelihatan dari hidungnya sama tangannya sudah anget tapi saya hanya bilang kuatnya pihak kuatnya pihak terus pergi suami saya ke tempat kerja pas suami saya pergi saya berdoa sama Tuhan Tuhan jadi budaya kita bahwa Tuhan akan melipat kehendakan kesehatan kami saya berdoa saya minta satu Tuhan mujizat untuk suami saya kau melihat keadanya dia lagi flu kelihatannya flu dan badannya agak anget sedangkan peraturan di tempat kerja kalau badan anget sama agak flu-flu suhu badan agak tinggi tidak boleh bekerja saya berpikir begini kalau suami saya tidak bekerja bagaimana nantinya sedangkan teman kerja di tempat pekerjaan suami saya ada yang dirawat berarti ada pekerjaan yang harus ditunda terus saya ingin Tuhan jangan sampai dengan keberadaan suami hamba di tempat kerja dia bekerja tidak baik karena keadaan keadaan yang tidak memungkinkan tapi saya minta Tuhan puji Tuhan suami saya pergi jam dua siang saya lihat jam tangan saya lihat puji Tuhan suami saya kembali berarti dia boleh masuk kita berarti terima kasih jawaban doa karena Tuhan hari Rabu hari Rabu ini banyak orang yang sudah libur mereka yang yang mayoritas libur dan teman suami saya itu ada yang sakit dan dia belum bisa bekerja hanya diandalkan suami saya saya bilang Tuhan kalau dia tidak masuk bekerja berarti departemen di mana suami saya bekerja akan tutup sedangkan kalau saya pikir pasti departemen itu dibutuhkan karena departemen itu yang mengeluarkan data untuk para pekerja saya minta lagi mujizat Tuhan saya minta lagi di selesat ada teman-teman suami saya libur dan ada orang teman-teman suami saya opram saya minta mujizat supaya diberikan kesehatan tolong saya Tuhan saya orang berdosa tapi saya memohon pertolongan Tuhan hari Rabu pagi saya melihat suami saya dalam keadaan yang sehat dia sudah tidak perlu tangannya sudah tidak hangat pagi saya bilang saya bisa puji Tuhan orang berdosa ini tempat pada waktunya sehingga pada waktu hari Rabu kemarin suami suami saya itu bisa bekerja dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan mujizat walaupun serem manusia kita bisa berandai-andai dengan keadaannya tapi Tuhan berkata lain jalan Tuhan bukan jalan kita rencana Tuhan bukan jalan kita kita tetap andalkan Tuhan di situasi yang tidak menentu ini amin baik kita sudah dengarkan tiga kesaksian dan sebelum kita pendatakan diskusi pelajaran suara sahabat tolong pendatang doakan dulu eh salah kita minta Om Melly untuk doakan kesaksian yang telah dibawakan kemudian pendatang langsung diskusi pelajaran suara sahabat kita berdoa ya Tuhan melalui surga pada pagi ini kami datang kembali Jepang terima kasih dan kasih karena Tuhan telah mempertemukan kembali kami pada ibadah bersama melalui aplikasi ini dimana kami diangkat untuk selalu bergantung kepadamu kami berdoa bagi tiga kesaksian tadi Tuhan kira yang berkati keluarga Alangi Sasha dan keluarga yang lainnya Tuhan sehingga menambah pemahaman menambah kekat Tuhan kepada Tuhan demikian juga bagi kami untuk tetap setia kepadamu bahwa dalam tuntunan Tuhan kami boleh berharap kepadamu pada saat ini kami juga akan mempelajari himan memulai sekolah sahabat kiranya Tuhan buka pikiran kami data akan menuntun kami yalah hikmat juga Tuhan bukan baginya mungkin baik kami membuka hati dan pikiran kami sehingga lebih memahami akan maksud Tuhan kenapa Tuhan menciptakan umat-umat Tuhan terima kasih Tuhan kami selamat acara ini dalam nama Yesus kami doa amin silahkan pendeta baik selamat sahabat untuk kita semua saudara-saudari pelajaran kita pada sahabat ini di pelajaran ke-8 penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian pertama saudara-saudari dalam pelajaran kita ke-8 ini kita tidak mempelajari atau membahas tentang proses penciptaan kita jangan berfokus kepada proses penciptaannya tetapi karena kita menaksirkan Alkitab dengan pelajaran ini menaksirkan Alkitab maka kita menyadari dan memahami kita lebih mengerti dan akan dituntun dalam proses penafsiran penafsiran ini sehubungan dengan penciptaan maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Alkitab itu dipundasikan pada waktu proses penciptaan sebagaimana dalam kejadian pasal 1 ayat yang pertama karena dikatakan disini saudara-saudari menaksirkan kitab kejadian sebagai catatan sejarah merupakan dasar penting dan tepat bagi penafsiran seluruh Alkitab walaupun dikatakan hal itu bertentangan dengan pendapat para ilmuwan bahkan bertentangan dengan mitos atau dongeng yang dipercaya kebanyakan orang saudara-saudari dengan penciptaan proses penciptaan yang Tuhan telah lakukan pada masa penciptaan ketika itu maka kita dapat melihat atau bahkan kita bisa menjelaskan atau mungkin kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada orang lain yang kemungkinan hidup pemahaman atau pengetahuan orang itu memercayai akan istilah mitos atau mungkin juga dongeng bisa saja diantara kita mungkin ada umat-umat Tuhan lebih dominan kehidupannya percaya terhadap dongeng atau mitos ataupun juga kepada orang-orang ilmuwan yang memiliki pemahaman pengetahuan yang lebih tinggi yang akhirnya mereka tidak mempercayai akan proses penciptaan itu yang akhirnya mereka tidak mempercayai akan Alkitab itu itulah yang menjadi topik pembahasan kita pada hari sabat ini penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian pertama N0 tinggal diklik ya coba sebentar ya ini semua mana apanya ini tidak bisa oke baik saudara-saudari dengan penafsiran ilmu penafsiran yang kita pelajari sepanjang satu tribulan ini maka kita dapat diberikan satu pemahaman atau memberikan pengertian menghubungkan karena dalam pelajaran kita ini juga disinggung tentang ilmu sains ilmu pengetahuan mungkin Pak Weli paham betul ini ilmu sains ini yang mengatakan dari apa yang saya pahami nanti tolong sempurnakan Pak Weli ilmu sains ini atau ilmu teori evolusi ini dari yang sempurna menuju kesempurnaan benar Pak Weli seperti itu iya iya oke baik coba kita bayangkan jika tidak ada alkitab dan jika tidak ada ilmu penafsiran sehubungan dengan penciptaan ini maka bisa saja orang dapat mengikuti akan teori evolusi sekarang disini bertanya apakah manusia dicetakan di tangan Allah atau manusia bagian dari jenis evolusi coba ini kita lihat gambarnya karena teori evolusi mengatakan manusia itu berasal dari kera dan inilah bentuk prosesnya dari yang tidak sempurna menuju kesempurnaan padahal jelas dikatakan dalam proses penciptaan dalam kitab kejadian bahwa disana jelas dikatakan Tuhan menciptakan seisi dunia ini sempurna tidak ada lagi proses ini dalam diskusi sekolah teribadah malam kami kami agak lucu beberapa hari kemarin saya pilih pertanyaan terhadap anak-anak saya tanya Tamado Tamado mana duluan ayam yang menciptakan Tuhan ayam atau telur ayam katanya saya tidak cukup hanya dengar jawaban itu saya mencoba untuk menggali dia punya wawasan kenapa ayam saya katakan nah cuman abangnya yang satu abang yang satu memang dia ketawakan dia katakan kenapa ini pertanyaan lagi bukan pertanyaan itu katanya rupanya dia tidak tahu apa makna yang saya ambil dari situ baik kita mau lihat disini adalah pada waktu Tuhan menciptakan isi dunia ini dengan ilmu penafsiran dijelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam pros penciptaan sudah sempurna kemudian dapatkah kita menaksirkan Alkitab dengan suatu cara sehingga kita dapat menerima baik penciptaan ilahi evolusi kemudian kemudian apa implikasi dari menerima atau menolak penciptaan enam hari dalam kejadian pasal satu sampai tiga secara literal ini banyak orang ada ada saja orang yang tidak menerima dalam proses penciptaan ini mungkin saya sudah pernah menyaksikan ini tapi tidak salah saya ulang-ulangi karena dengan ulang-ulangi kita dapat mengingat satu ketika pada waktu kami masih melayani daerah Sumatera Tengah saya pulang dari Median menuju Sipirok saya naik mungkin Ibu Sinaga tahu itu KBT itu transport si Dimpuan ke Medan travel-travel saya duduk di paling depan dan kemudian seorang wanita masuk dari Medan juga dari tempat yang sama dari Medan ya saya katakan anak gadis ini masih mudi saya katakan kenapa ya karena wajahnya masih ya imut-imut lah saya katakan dan rupanya sepanjang perjalanan saya mencoba untuk menjalin komunikasi rupa-rupanya dia seorang mahasiswa dia mahasiswanya mengambil jurusan saintis rupa-rupanya dia katakan kepada saya dia berhuta barat tujuannya kesedimpuan dia tahu saya pendatang karena sudah saya perkenalkan kemudian dia tanya saya amat pendeta katanya bagaimana pendangan pendeta terhadap teori evolusi saintis katanya saya tersenyum dengan pertanyaan itu saya katakan kalau teori evolusi mengatakan dari yang tidak sempurna menuju kesempurnaan itu teori evolusi saya katakan benar dia terima benar tapi kalau dalam proses penciptaan bahwa Allah langsung berfirman ingat dalam proses penciptaan ini hanya Allah hanya cukup berfirman kita tidak melihat secara karena dalam proses penciptaan itu enam hari dan hari ketujuh adalah hari peristirahatan dimana hari ketujuh itu Tuhan kuduskan Tuhan asingkan untuk hari peristirahatan kita tidak berbicara tentang harinya Tuhan hanya cukup berfirman segala sesuatu bisa jadi hari itu hari pertama kedua ketiga 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 itu merupakan hari yang dimana Tuhan berikan itu kepada manusia untuk kita dapat memahami dalam proses satu hari itu bagaimana bukan bukan berarti Tuhan itu lama untuk apa untuk menciptakannya tapi dibuat apa proses-prosesnya saya katakan kepada si saya katakan scientist dengan termantuan atau Alkitab pemahaman saya itu bertolak belakang saya katakan karena apa dengan dasar dari tidak sempurna menuju kesempurnaan padahal Alkitab katakan bahwa dalam proses penciptakan manusia itu sudah sempurna Tuhan ciptakan menurut gambarnya menurut terupalah itu Tuhan katakan saya katakan kepada si si adik ini dan kemudian saya tanya kepada si adik ini Dek apakah kamu tadinya serang kerah kemudian berubah menjadi manusia menjadi manusia yang sempurna oh tidak atau apakah dari nenek moyang adik tadinya kerah tidak terus bagaimana dia mulai dilebakkan itu kenapa menjawabkan hal itu maka saya katakan berasal dari Allah atau kebetulan kita harus yakin bahwa kita sebagai manusia ciptan Tuhan tentu kita berasal dari Allah kenapa secara hari hari literal atau periode panjang sahabat atau minggu dalam pelajar kita juga disinggung tentang sahabat itu hari yang ketujuh bukan hari minggu kemudian pernikahan atau penyatuan lainnya saya paham juga dan kita mengetahui bahwa pernikahan itu Tuhan telah kukuhkan atau Tuhan telah lembagakan di penciptaan masa penciptaan kredit dosa dan kematian atau evolusi dan kelangsungan hidup kita bisa melihat kalau ke teori evolusi mengatakan dari tidak sempurna menuju kesempurnaan bagaimana dengan kemanusiaan mereka apakah mereka berdosa atau tidak tapi yang pasti jika kita memahami dan meyakini dengan ilmu penafsiran ini kita telah diciptakan oleh Tuhan selama proses penciptaan itu sekalipun kita dikatakan berdosa dan menurut kitab kejadian karena Tuhan mengatakan kepada penciptaan pertama jangan sekali-kali kamu mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat jika kamu mengambil maka kamu akan mati itu Tuhan katakan kematian atau dosa identik dengan kematian tetapi ingat saudara-saudari sekalipun kita menisimu berdosa tentu ada solusi yang kita miliki yaitu Yesus dengan kematiannya di Kalpare pasal dari Allah atau kebetulan dalam kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi para filsuf mencoba menjawab tiga pertanyaan dasar selama berjabat dari mana saya berasal siapa saya kemana saya akan pergi maka dengan jelas kita menjawab pertanyaan itu pada bagian halaman kita disini bukan karena kebetulan kita ciptakan oleh Allah dengan satu tujuan kemudian kita juga menceritakan tentang prakeberadaan Allah bagaimana dalam kejadian satu-satu ya dan pekerjaannya dalam penciptaan kita seluruh oknum karena dikatakan dalam selama enam hari itu saya katakan tetapi hari yang kenapa itu Allah mengatakan marilah kita menciptakan atau menjadikan manusia itu serupa dengan gambar kita ada situlah Tuhan mengatakan berbentuk kata jamak kalau yang lainnya menciptakan yang lainnya Allah hanya cukup berfirman tapi untuk proses penciptaan manusia ini Tuhan mengatakan marilah kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambar kita Tuhan menggunakan apa kata jamak di sini dalam berbentuk dalam ibrani pasal 1 ayat 2 kita dapat yakin bahwa Yesus yang menciptakan semesta dan bahkan akan menyelesaikan apa yang dia mulai maksudnya apa saudara saudari Tuhan telah menyelesaikan yang dimulai oleh Tuhan dalam proses penciptaan dan ketika itu juga manusia jatuh ke dalam dosa maksudnya bukan ketika manusia selesai menciptakan manusia itu jatuh bukan tapi dalam kita tahu bahwa manusia pertama itu juga jatuh dalam dosa dan kita tahu juga dengan Alkitab ini dengan dunia ilmu penafsiran ini kita disadarkan bahwa Allah atau Yesus sendiri anak Allah itu sesungguhnya tahu bahwa manusia yang akan diciptakan itu yang akan dijadikan itu akan jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dia mengambil satu kesimpulan aku yang akan turun akan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu sesungguhnya Tuhan itu dia selesaikan dalam proses penciptaan dengan sempurna tapi oleh karena dosa oleh karena setan menggoda manusia itu hawa yang pertama sekali dan jatuh ke dalam dosa tentu juga bahwa Yesus anak tunggal Allah akan menyelesaikan misi keselamatan itu dengan sempurna melalui kematiannya di Kalpari hari-hari literal atau periode panjang dalam penjalan 1 ayat 5 dan Allah menama terang itu siang dan gelap itu malam jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari pertama maka sekarang membuat akitab tersebut dengan teori polisi berapa orang telah menaksilkan kata hari dalam bahasa iom secara metafora sebagai periode waktu yang panjang tetapi fakta bahwa hari-hari itu terbagi dalam periode petang dan pagi menyeroti gagasan bahwa hari itu adalah periode 24 jam bukan periode hari itu yang cukup panjang itu kalau menurut teori polisi karena apa karena dan mengikuti untuk proses ini dari yang kurang sempurna kemenuju sempurna maka dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk menuju kesempurna itu tidak tetapi dalam Alkitab Firman Tuhan menjelaskan kepada kita periode hari itu petang pagi atau boleh saya katakan petang ke petang itulah yang menjadi satu pemahaman kepada kita periode dalam 24 jam tapi ingat saudara-saudari dalam proses penciptaan ini hari pertama menciptakan bukan berarti Tuhan menciptakan selama 24 jam hari pertama itu bukan tetapi Al-Al hanya cukup berfirman itu jadi tapi periode untuk masa hari ini adalah itu merupakan bagian kepada kita manusia untuk memberikan pembatasan waktu-waktu agar kita bisa menuju kepada hari ketujuh sebagaimana yang Tuhan telah tentukan kepada kita ini ya bagian-bagian dalam proses penciptaan Maka dikatakan tidak ada disebutkan pemisah antara hari-hari itu sehingga hari-hari itu membuat suatu penyemuan yang utuh tanpa henti hari kedua ketiga dan seterusnya ini adalah dasar dari perintah sahabat kelarungan 20 ayat 8 sampai 11 Maka dikatakan menolak pekan penciptaan literal berimplikasi menolak kepercayaan terhadap seluruh Alkitab seluruh Alkitab menolak untuk wilay jisas tanggal 22 yang mengatakan enam hari pertama setiap pekan diberikan kepada kita untuk bekerja karena Allah menggunakan periode yang sama dari pekan pertama dalam pekerjaan penciptaan hari ketujuh yang Allah sediakan sebagai hari istirahat ini jelas dikatakan ya ini Tuhan katakan untuk memperingati kenapa kita bisa hari ketujuh hari sahabat yang Tuhan kuduskan untuk memperingati perhentiannya selama periode yang sama telah dia melakukan pekerjaan penciptaan dalam enam hari tetapi dikatakan anggapan orang tidak percaya bahwa peristiwa-peristiwa pada pekan pertama memerlukan banyak hal periode waktu yang tidak terbatas untuk penyelesaiannya menyerang secara langsung pada dasar hari sahabat dari perintah keempat hal itu membuat waktu yang tidak terbatas mengaburkan apa yang Allah telah buat dengan sangat jelas kemudian ini dia sahabat keminggu maksud hari kita tahu saya katakan tadi dalam proses penciptaan kita keluar dulu pertama kedua ketiga 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 dan hari ketujuh dikatakan Tuhan berhenti Tuhan berhenti kalau kita lihat dari mana kita tahu bahwa hari ketujuh hari sahabat persis jatuh hari yang ketujuh kita sudah paham sudah paham itu mungkin dalam hal itu tetapi tidak salah saya akan mencoba mengulangi kalau kita berpatokan ke dalam proses penciptaan dikatakan saya coba baca dalam kejadian pasal 23 ini lalu Allah berkati hari ketujuh itu dan menguruskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu kita coba menjelaskan dalam bahasa hari pertama itu kenapa saya katakan tadi saya tanyakan bagaimana kita tahu bahwa hari sahabat itu hari jatuh kepada hari yang ketujuh kalau kita kita ketahui hari pertama disebut dia dalam bahasa aslinya ekat 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 itu hari pertama kalau kita mungkin menghubungkannya kepada tulisan saudara kita kalau kita mungkin kalau saudara-saudara pergi ke darah riau pekan baru kalau saudara membaca membeli koran nanti di sana persis hari minggu mereka tidak katakan minggu di sana tapi disebut nanti ahad ahad mereka sebut di situ artinya ahad pertama persis hari minggu dari situ kita akan melihat dan inilah jabarannya ekat tadi hari pertama minggu di hari kedua itu disebut sisi dikatakan atau kedua selisi hari ketiga dalam bahasa aslinya dikatakan hari keempat kami sih hari kelima dan seterusnya dan kita tahu persis sahabat itu sebagaimana dalam perspektif itu hari sahabat hari ketujuh Tuhan berhenti dan mengasingkan mengunduskan dan Tuhan katakan hari sahabat itu bukan untuk kalau tahu hari sahabat itu untuk kita manusia berarti dari sini kita melihat sahabat itu merupakan hari perhentian bagi kita manusia sebagaimana kita untuk diingatkan perlu kita untuk beristirahat dan kita diingatkan dalam proses penciptaan namun Yesus menyatakan dirinya Tuhan atas hari sahabat dalam Matius pasal 12 dia beristirahat pada hari sahabat dia juga mengunduskannya dan mengajar kita untuk berserahat seperti dia berserahat dalam wayu 14 ayat itu pekebaran terakhir yang akan disampaikan ke dunia ini termasuk mengundangkan tentang sahabat sebagai suatu pengingat akan penciptaan Allah jadi saudara-saudari jika kita tiba pada hari sahabat ingat ini hari sahabat kita beribadah sekalapun kita beribadah secara jum ingat kita akan diingatkan dalam proses penciptaan enam hari Tuhan menciptakan tetapi hari ketujuh dia berhenti diasingkan hari ketujuh hari sahabat Tuhan Allah dan dia kuduskan untuk manusia supaya kita dapat mengingat akar jawab Tuhan pernikahan atau penyatuan lainnya dalam kejadilan 2.18 tidak baik kalau manusia itu serang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia tentu dikatakan pria dan wanita dijepaskan berbeda tetapi saling melengkapi mereka membentuk suatu unit keluarga bersama ini dia dalam proses pada waktu Tuhan telah menjadikan manusia yang pertama Aran dan Hawa Tuhan bersatukan dan kudusatakan berat cucu dan memang teruk kita berasal dari nenek moyang yang sama dari Aran dan Hawa anak-anak adalah buah dari hubungan kita dan mereka diminta untuk menghormati orang tua mereka dalam keluaran 20.12 dalam perintah itu baik ayah dan ibu disebutkan daripada menggunakan istilah orang tua mengklarifikasi bahwa itulah satu-satunya penyatuan yang sah dosa dan kematian atau evolusi dan kelangsungan hidup kejadian 2.17 tetapi pohon pengaturan tentang yang baik dan yang jatuh itu Tuhan katakan janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau mau makannya pastilah engkau mati itu jelas dikatakan kepada manusia pertama ada menjelaskan ada menjelaskan secara khusus kepada hawa ketiga itu yang telah mengambil buah pengetahuan yang baik dan jatuh tetapi dalam Roma 5.12 alat kita menjelaskan bahwa kematian dimulai di dunia ini karena dosa ada dan hawa iya memang jika kita mengalami seperti yang kita lakukan sekarang dunia sedang digoncang oleh COVID-19 kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari dosa yang telah berlaku dari Taman Eden ketika itu dan kita merasakan itu akibat dari duda itu tetapi ingat dalam Yohanes 6 yang 40 menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kematian atau dosa itu beli kehidupan yang kekal adalah melalui penebusan yang disediakan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya nah ini kebaliknya dikatakan teori evolusi menyatakan bahwa manusia diciptakan melalui banyak siklus perjuangan untuk bertahan hidup dan mati itulah menurut ilmu teori evolusi ada istilahnya yang kuat makin kuat yang lemah menjadi makanan yang kuat seperti itu itulah menurut teori evolusi dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan jika kita menerima teori evolusi kita menerima kematian sebagai bagian dari proses penciptaan itu itu berarti penegusan tidak lagi diperlukan karena kematian tidak akan menjadi satu konsekuensi dari dosa karena apa kalau teori evolusi itu ya dikatakan kalau saya kuat saya bisa bertahan hidup kalau saya tidak kuat saya mati terus bagaimana saya punya apa kemana saya punya tujuan hidup nanti kalau saya mati tidak ada ya mati demikian itulah menurut ilmu teori evolusi tapi dengan proses penciptaan jika kita menerima teori evolusi ini maka kita tidak meyakini dalam proses penciptaan tersebut tapi jika kita menerima proses penciptaan sekalipun kita mati karena ada proses untuk penembusan yang Tuhan akan lakukan kepada kita kita mengungkapkan rencana keselamatan Allah dan memberi kita janji kehidupan kekal dalam proses itu adalah janji Tuhan dalam buku edukasi pasal 4 alaman 130 mengatakan dan betapa besar ketabahan untuk menganggap masa perkembangan bumi dari waktu ke waktu bertambah atau berkurang dengan jutaan tahun dan bagaimana teori-teori itu berkembang oleh sarjana yang berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lain dengan memikirkan semuanya itu akankah kita menelusuri garis keturunan kita dari benih sekarang dan kerah setuju untuk menyingkirkan perkataan tulisan suci yang begitu agung dalam kesederhanannya Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah menciptakannya dia jika dipahami dengan tepat baik pernyataan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup adalah selaras dengan kesaksian kita suci mengenai pekerjaan Allah yang tetap baik saudara-saudari saya berikan kesempatan kepada kita untuk mendiskusi sehubungan dengan pelajaran kita yang sudah kita sudah saya buka dalam diskusi kita pada pagian ini saya berikan kesempatan terima kasih supaya kita bisa berinteraksi tidak seperti khutbah supaya ada interaksi silakan jika ada pertanyaan yang bisa yang mau dikemukakan oh ada pertanyaan dari isi saya ada pertanyaan kalau kita sudah memahami bahwa Allah yang menjadikan langit, bumi, danau serta isi ini mungkin tidak sulit yang masih banyak tetapi bagaimana dijadikan oleh Allah teori evolusi kalau kita yang sudah menyadari bahwa kita diciptakan dari lembut tanah dan dihembuskan nafas nafas hidup kita bisa dengan mudah kita terima tetapi bagaimana kalau di sekolah Pak tidak menjawab soal-soal yang dipertanyakan oleh guru mengenai keberadaan manusia kita dianggap salah jadi pengetipasi nilainya nol karena kita sebagai umat percaya mempercayai bahwa kita dijadikan oleh Tuhan tetapi kalau menurut teori evolusi bahwa manusia itu dijadikan bertahap misalnya dikerak gini 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 itu jadi disini ada kontradiksi Pak kalau kita menjawab bahwa kita dijadikan oleh Tuhan buku yang kita pelajari tidak sesuai buku duniawi mengatakan bahwa manusia itu dijadikan sesuai teori yang dikemukakan bagaimana bagaimana kita memilihnya jadi ada dua pertanyaan saya mohon untuk dijelaskan oke dua pertanyaan pertanyaan kedua kayaknya terhubung dengan Omeli gimana Omeli menilai anak-anaknya anak-anak mengasih nilai ikut teori atau ikut Alkitab dapat nilai atau tidak dapat nilai silahkan pendeta oke mungkin karena ini berhubungan dengan sains ya tentu ada juga diantara kita yang berhubungan dengan ilmu itu pelajaran itu pada guru ya kami persilahkan dulu Pak Weli suara saya kedengaran kedengaran oke ini pertanyaan kedua ini sudah ujung-ujungnya sudah sampai di pengadilan di Amerika tahun 50-an kalau tidak salah kenapa karena kenapa itu sampai ke pengadilan karena waktu anak-anak di high school SMA itu datang guru agama guru agama katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah ada penciptanya kemudian datang guru biologi guru biologi katakan bahwa kehidupan itu terjadi secara evolusi kemudian anak-anak kan kritis mana yang benar ini mana yang kami harus turuti guru yang dikatakan oleh agama atau yang dikatakan oleh guru-guru sains guru biologi guru geologi akhirnya dipanggillah ahli-ahlinya ahli-ahli agama kemudian ahli-ahli sains dipanggil tetap saja tidak pernah ketemu tidak pernah ketemu ini karena memang paradigma berbeda kalau satu paradigma adalah paradigma alkitabia sedangkan yang satu adalah paradigma evolusi makanya tidak pernah terjawab tidak pernah ketemu nah kalau di pelajaran biologi juga ada itu memang dua-duanya dipaparkan kalau di apa kalau di pelajaran sekolah itu dua-dua dipaparkan secara ciptaan atau kresinisme dan evolusionisme itu dua-dua nah kalau seperti itu saya katakan kepada anak kita belajar tetapi semua kita pelajari evolusi kita pelajari dan kreosinisme kita pelajari nah tetapi karena ini sekolah Kristen kalian diajarkan untuk memahami bahwa kita ini ada penciptanya diciptakan oleh Allah kita ini Tuhan mau supaya menjadi anak-anak Allah bukan menjadi anak-anak Darwin bukan menjadi pengikut-pengikut Darwin jadi itu harus ditetankan kepada anak-anak jadi kalau kamu suatu saat jadi penganut evolusi nah itu salahmu nanti itu berarti kamu tidak mengakui penciptamu itu jadi itulah yang harus diajarkan kepada anak-anak itulah sebabnya pelajaran kita pada pagi ini selalu merujuk ke sana selalu merujuk kepada yang tertulis bukan merujuk kepada kata para ahli para ahli itu memang berbeda-beda pendapat dan ada kalanya ada pro kontra mereka itu contoh kita mungkin sudah kita mungkin sudah apa ya sudah di dalam pikiran kita sudah ingat bahwa manusia itu berasal dari kerah iya ahli katakan iya tetapi penganut evolusi lain katakan tidak begitu ya jadi manusia itu bukan dari kerah ya itu artinya bahwa ada apa ada pro kontra juga tetapi kalau melalui firman Allah kita tidak ada pro kontranya jadi firman Allah ini ditulis supaya tidak ada pro kontra kita ambil contoh hari lain ya kenapa salah satu upaya manusia untuk menghilangkan prinsip penciptaan ya di hari saja sudah diganti kalau menurut penciptaan hari pertama ehad ya ahad hari kedua hari ketiga empat dimana ketujuh tetapi manusia sudah sejak lama mulai menghilangkan mulai mengaburkan itu hari pertama diganti dengan sunday sun hari matahari hari penyumbuhan matahari kan hari kedua diganti dengan monday moon hari penyumbuhan kepada bulan nah ini dan inilah yang kita lihat sekarang ini ya inilah yang kita lihat sekarang ini kalau sebelah kanan kalau sebelah kanan hari ketujuh ya itu mengatakan itulah hari apa itulah sunday hari penyumbuhan kepada matahari kemudian kalau di sebelah kiri hari ketujuh moon ya mereka apa ya menyembah apa mengutamakan bulannya itu jadi itulah kenapa kita selalu diingatkan kembali kepada buku kejadian jadi supaya kita tidak salah menaksirkan isi alkitab selanjutnya sebab kalau kita tidak mengetahui buku kejadian maka kita bisa salah menaksirkan buku-buku lain atau ayat-ayat lain di dalam alkitab jadi itulah kira-kira jawaban untuk pertanyaan kedua itu terima kasih Om Meli cuma tanya sedikit ya selama Om Meli susun soal adakah anak yang tidak mau menjawab pertanyaan misalnya manusia diciptakan dari kerah gitu adakah pertanyaan itu yang Om Meli bikin ada anak tidak jawab khususnya orang-orang apalagi anak-anak indeks misalnya atau anak-anak adven yang memang itu ada enggak hanya selama ini saya enggak pernah bertanya begitu ya karena sudah dipaparkan dulu kan walaupun saya munculkan pertanyaan itu ya itu semuanya untuk mengembalikan mereka kembali ke alkitab makanya saya katakan begini kepada mereka kamu atau kita disini diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan bukan untuk menjadi anak-anak Darwin atau pengikut Darwin ya terima kasih oke Mbak Senaga silakan lanjutkan oke sebelum saya mencoba menyempulkan dari tangkapan dari kita semua dari pertanyaan dari Ibu Nefi mungkin Mas Jari yang tersebut dari memberikan tangkapan sebuang pertanyaan dari Ibu Nefi tadi saya persilahkan Mbak Senaga kalau di sekolah Mbak Tegu tidak mendengar secara selamat 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 bisa dengar yaudah yaudah kedengaran ya ya kedengaran oke selamat saya singkat saja saya singkat saya dari SDI hingga SMA tidak pernah maka sudah tentu kepada Akita bagi sumber tetapi kalau sekolah-sekolah di luar itu bagaimana baik tetapi kalau sekolah-sekolah di luar itu bagaimana kita tidak bisa tidak sesuai saya ingatkan ini hanya sedikit saja ketika saya waktunya berdiskusi bahkan mereka tidak bisa saya para waktu itu sehingga di jauh dia pun saya menjawab sesuai yang kenapa mungkin keyakinan saya saya tidak disalahkan terima kasih pada kelemahan di luar itu kelejarannya bagus nah itu jadi bagi saya selagi kita kalau kita sebagai anak-anak yang sudah mengitui kebenaran ini manilah kita terus pertahankan kebenaran itu walaupun dituangkan di dalam sebuah bentuk lemparan paban, apapun risikonya memang harus seperti itu apapun risikonya akan saya berbahagia bagi saudara apa yang saya dapatkan itu tidak bermasalah saya akan bersalah bahkan di jasa, di rapor saya sembilan kenapa? karena saya kalau disalahkan tersalah itu urusan urusan guru urusan dosen itu oke Sampai jumpa Baik mungkin dari saya coba melihat bahwa pelajaran kita sepanjang minggu ini ada ini banyak yang diserang dari kejadian ini ya. Banyak struktur-struktur yang dirubah. Inilah pekerjaannya setan itu. Banyak struktur yang dirubah. Satu struktur hari yang coba pengen dirubah. Kedua struktur keluarga juga pengen dirubah. Kita lihat bahwa memang ini tugas kita. Memang kalau dilihat dari struktur yang diserang ini, apalagi struktur asal mula manusia membuat supaya manusia ini terkecoh. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau dilihat pelajaran kita ini, struktur asal manusia, struktur hari, dan struktur keluarga. Kalau asal mula manusia, ya jelas. Teori-teori begitu banyak membuat supaya manusia itu tidak diciptakan dari Allah. Struktur hari, jangan salah. Banyak yang dirubah. Seperti supaya hari sabat itu hilang. Supaya banyak hilang. Sehingga tidak jatuh pada hari apa? Hari sabat. Yang ketiga adalah struktur keluarga. Ini juga diserang begitu kuat. Kenapa saya bilang? Oleh karena struktur keluarga pun diserang supaya, oleh kita lihat sekarang nih, pernikahan antara apa? Sesama jenis. Jadi struktur keluarga pun mau dihilangkan. Tidak ada lagi struktur nanti ayah, ibu, dan anak. Jadi, saya sangat tertarik dengan pelajaran ini, kejadian ini, diangkat supaya kita melihat struktur awalnya. Struktur awalnya. Supaya ketika kita, struktur awalnya ini kita paham, kita juga ketika orang bertanya, kita lebih mengetahui, lebih mudah menjelaskan. Karena kalau struktur-struktur ini tergoyahkan, itu membuat kita apa? Keraguan. Struktur, asal mula manusia, asal mula dunia ini, keluarga, dan hari. Ini sangat penting banget. Mungkin salah satu dokterin kita juga. Supaya kita paham benar bahwa dengan kita belajar ini, kita benar-benar punya pengetahuan. Sehingga teori-teori di luar sana sangat mudah dipatahkan. Sangat mudah dipatahkan. Memang sulit menjelaskannya. Karena teori ini, atau sains-sains ini sudah apa? Sudah mendunia. Sudah karena dari SD pun sudah diajarkan kepada apa? Kepada anak-anak teori-teori ini. Perubahan-perubahan ini. Ya sudah di, ya sama, seperti sudah ditanamkan. Tetapi ya inilah kita mungkin belajar. Kita memang diulangin lagi untuk belajar supaya kita apa? Supaya kita lebih paham. Dan lebih mudah menerangkan kepada orang lain. Terima kasih. Oke. Masih ada yang lain, saudari-saudari? Sebelum saya simpulkan dari... ...pertanggapan dan pertanyaan dari Ibu Nebi tadi. Baik. Oh ya, silahkan Pak Wel. Saya, kita lihat yang hari Selasa dan Rabu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Beni, memang inilah yang akan dirusak dulu. Strukturnya, struktur dasar itu yang dirusak. Kalau struktur dasar rusak, yang diatasnya akan apa? Lumpuh. Ya. Makanya, banyak orang, bahkan pemimpin agama, yang cenderung tidak mau mengajarkan ini buku kejadian ini. Ya. Atau tidak mau ulangi kejadian ini. Ada penulis, penulis buku agama mengatakan begini. Ya. Yang lebih penting, Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru kan dibagi dua. Lalu dia kata begini. Ya. Yang penting, ya. Perjanjian lama penting. Tetapi lebih penting perjanjian baru. Ya. Ini kan adalah pola pemikiran untuk menghilangkan apa? Pemikiran buku-buku, termasuk buku kejadian. Nah, kalau kita lihat di hari Selasa dan hari Rabu, ini pernikahan dulu semuanya baru hari Sabat kan. Ya. Ya. Seharusnya hari pernikahan dulu baru hari Sabat. Sesuai dengan urutannya. Kalau di dalam sepuluh hukum, dalam sepuluh hukum Allah, Sabat itu pada hari ke... pada hukum keempat. Ya. Kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Itulah intinya. Kemudian pernikahan itu dihukum kelima. Itulah inti dari kasih kepada manusia, sesama manusia. Jadi kalau kasih kepada Allah, inti kasih kepada Allah yaitu hari Sabat itu sudah runtuh, maka yang selatunya akan runtuh. Gampang diluntuhkan. Kemudian kedua, kalau keluarga, sistem keluarga yang dicetapkan oleh Allah di hukum kelima itu runtuh, maka sisa-sisanya juga akan runtuh secara otomatis. Jadi setan itu adalah ahli strategi. Ya. Memang siapapun juga, kalau mau meruntuhkan sesuatu, dia harus cari dasarnya. Jadi kalau dasarnya sudah rapuh, maka selatunya akan runtuh. Begitulah dengan apa? Begitulah dengan perhanian ini. Makanya kita diingatkan kepada anak-anak supaya tetap kepada penciptaan di kejadian Sabin. Kemudian terakhir. Kalau di dalam penulisan buku-buku ilmiah, jadi Sabin dengan masu-masu lain sudah tahu apa yang dengan penulisan buku ilmiah. Lembar pertama. Lembar pertama di dalam penulisan buku ilmiah, skripsi atau tesis adalah abstraksi. Ya kan? Lembar pertama kan abstraksi. Nah, kejadian 1 ayat 1 dan 2 itulah abstraksi dari Alkitab. Jadi ingat, kejadian 1 ayat 1 dan 2 itulah abstraksi dari seluruh Alkitab. Terima kasih. Baik, saudara-saudari. Ini waktu sudah lewat. Kita jangan kebanyak waktu. Kita kemakannya. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Ya. Jadi ini ketika kita membahas tentang pelajaran sekolah sahabat ini, walaupun memang tadi Pak Pendeta katakan jangan lupa saya bahasa tadi. Takut saya salah bahasanya. Tetapi ini tentang hari-hari penciptaan. Ini tentang hari-hari penciptaan. Ya mungkin kita, kalau waktunya masih memungkinkan, tetapi kalaupun tidak, ya mungkin kita perlu mendalami lagi tentang apa yang Allah katakan setiap hari setelah menciptakan. Dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian selanjutnya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Dan seterusnya. Hingga hari yang keenam. Yang perlu kita mungkin dalami itu, ketika jadilah petang dan jadilah pagi, jadilah petang dan jadilah pagi, bagi saya itu seolah-olah itu perubahan waktu itu dari pagi ke pagi. Dan mungkin ada sebahagiaan orang berpikir seperti itu. Bahwa jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, seterusnya. Itu jadi seolah-olah perubahan hari itu terjadi itu di pagi, bukan di petang ke petang, tapi di pagi ke pagi. Baik, terima kasih. Jadi, waktu sudah habis mencoba nanti merangkumkan semua jawaban dari pertanyaan Ibu Nefi dan pertanyaan dari Pak Dostaria. Baik, saya mencoba menyembuhkan dari tangkapan semua, dari saudara-saudara sehubungan dengan pertanyaan Ibu Nefi, berbicara dengan pertanyaan Ibu Nefi tadi, bagaimana jika seorang guru membuat satu penilaian yang seorang murid menjawab penciptaan manusia berasal dari bahwa kita manusia cintakan oleh Tuhan, tapi dari sisi lain bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, tadi Pak Weli sudah menjelaskannya dengan detail bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan ini, kepada anak-anak yang masih sekolah, saya mau tekankan, ingat, jangan pernah imanmu luntur oleh karena ilmu pengetahuan. Ingat, saya ulangi. Jangan pernah imanmu luntur oleh karena ilmu pengetahuan, tapi tekukanlah imanmu dengan berdasarkan akan Alkitab. Saya mau katakan, jika seorang guru memberi kepatangan atau dosen memberikan itu kepada kita, jika kita menjawabnya, kita ciptakan oleh Tuhan. Istilahnya, contohnya pertanyaannya lima. Jika kita jawab, dari antara lima pertanyaan kita jawab, empat. Benar. Contohnya, kita jawab benar dengan lima menurut Alkitab. Tapi jika dihubungkan dengan ilmu saintis, pertanyaan yang terakhir ini contohnya berasal dari mana? Penciptaan atau revolusi? Kita jawab dengan penciptaan, ya mungkin dari ilmu saintis itu tidak menerima akan disalahkan. Ya itu masih salah satu. Masih mending-mending, kan? Baik. Tapi yang mau saya tekan di sini adalah, jangan sampai imanmu terjual oleh karena ilmu pengetahuan. Baik. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, dari Pandarius yang berhubungan dengan hari-hari. Memang kita melihat di masa-masa sekarang, sesungguhnya Alkitab sudah jelas mengatakan hari itu petang. Dimulai penghitungan waktu itu adalah petang. Itu makanya kita, petang itu yang kita tahu, yang sekolah yang kita lakukan selama ini, petang itu matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Itulah penghitungan waktu dari kita punya penghitungan di gereja kita, di Advent. Tapi kalau kita lihat, kita hubungkan dengan secara mendunia, perubahan waktu itu pukul 0-0-nya itu di pukul 12 malam. Baru itu berubah waktu. Tapi sesungguhnya sudah jelas saya katakan tadi, hari pertama itu ekat, atau mungkin dalam bahasa latinnya atau bahasa Arabnya mungkin Ahad. Dan mana kita mencoba menghitungan waktunya? Petang ke petang. Kalaupun itu yang terkatakan, jadilah petang ke pagi, itulah hari pertama. Bukan berarti kita melihat perubahan waktu itu di paginya. Tapi apa? Petang ke petang. Jadi, sudah jelas dikatakan dalam pelajaran kita ini. Saya mencoba membacanya. Sorry, sorry. Saya akan baca dulu sedikit. Sehubungan dengan... Dikatakan di sini. Sebaliknya, teori evolusi menyatakan bahwa manusia diciptakan, melalui banyak siklus perjuangan untuk bertahan hidup dan mati. dari sini kita bisa memahami, secara khusus mungkin para mahasiswa yang masih sekolah, dengan keterangan ini, kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya, kita tidak tahu nanti ke mana arahnya ujung dari teori evolusi ini. Kalaupun mereka mengatakan menuju kesempurnaan. Seperti saya katakan, dari awal, teori evolusi dari proses itu panjang. Berarti tidak ada sesuatu pembatasan atau periodo waktu. Seperti hal pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau teori evolusi, itu mungkin kita tidak tahu di mana ujung periodo waktunya. Kemudian dikatakan, dalam hal itu, kematian akan melekat pada kehidupan. Artinya, kalau menurut teori evolusi, begitu banyak siklus perjuangan untuk bertahan hidup dekat tangan dan mati, ya kalau saya katakan tadi, yang kuat akan bisa bertahan hidup, yang lemah akan mati. Sekarang pertanyaannya, kalau di teori evolusi, tidak bisa menjawab dengan jelas, dengan pastinya, orang yang mati itu ke mana. Tidak bisa memberi kepenjelasan. Tetapi di proses penciptaan, apa yang dikatakan oleh Pak Weli tadi, ya memang betul, dalam skripsi, tes, apapun itu, abstrak itu ada. Artinya abstrak itu menjelaskan bentuk yang akan mau kita uraikan. apakah itu di skripsi, tes, dan lain sebagainya. Artinya masih pendangan awalnya. Itu dia kalau berbentuk abstraknya. Jadi di sini, sudah jelas, itu dikatakan, itulah yang menjadi abstraknya. Dalam proses penciptaan. Dan memang betul. Dan juga dijelaskan kepada kita. manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung mengambil langkah yang pasti kepada kita. Sekalipun kita mati, kita masih ada tujuan harapan untuk hidup di masa yang akan datang. Jika Yesus datangkan kedua. Itulah kalau menurut Alkitab. Tetapi kalau menurut teori evolusi tadi saya katakan, ya siapa yang kuat, ya itulah yang bertahan hidup. Jika tidak, mati. Tapi pertanyaannya, jika saya mati, kalau saya mengikuti teori evolusi, ini ada-ada yang perlu perhatikan. Jika saya mengimani teori evolusi, saya mati, saya tidak tahu kemana saya punya apa. Arah hidup saya kelak nanti. Tetapi dengan jelas katakan kepada kita, Alkitab ini memberikan satu gembaran kepada kita. Sekalipun kita mati di dunia ini, jika kita mati dalam Tuhan, dan Tuhan mengatakan itu, dan sudah didasarkan dalam kerman Tuhan, kita masih ada harapan untuk hidup di masa yang akan datang. Tuhan datang nanti, jika Yus datang, sekalian kedua. Jadi untuk itu, saudara-saudari, saya tambahkan, jika kita menerima teori evolusi, kita menerima kematian sebagai bagian dari proses penciptaan itu. Bagaimana itu proses penciptaan itu? Dari tidak sempurna menuju ke sempurnaan tadi. Ya itulah, bagian dari apa? Itulah yang kita terima. Tapi kematiannya, jika kita mati, kita tidak tahu bagaimana. Itu berarti, penebus tidak lagi diperlukan. Ya memang betul. Karena apa? Karena kita tidak tahu ujung dari secara hidup manusia itu nanti bagaimana. Karena teori evolusi juga tidak bisa memberikan satu penjelasan bahwa manusia itu kekal. Tidak. Tidak ada. Karena kematian tidak akan menjadi satu konsekuensi. dari dari dosa. Baik. Saya membaca di sini. Jelas ya. Dikatakan di hari minggu. Di alinia ke-2 bagian tengah. Kita coba membaca. Di alinia ke-2 bagian tengah. Evolusi Darwin. Ingat ini anak-anak. Evolusi Darwin bertentangan dengan Alkitab. dalam segala hal. Ingat ini. Dalam segala hal. Apapun itu. Seperti tangkap Pak Senaga. Diserang dari secara pernikahan. Diserang secara hari. Dan lain sebagainya. Dikatakan di sini. Evolusi Darwin bertentangan dengan Alkitab. Dengan sorry. Saya ulangi. Evolusi Darwin bertentangan dengan Alkitab. Dalam segala hal. Dalam segala hal ini. Berarti semua mencakup. apapun bentuk teori evolusi mencoba untuk menyerang akan Alkitab. Itu semua. Dikatakan. Dan upaya beberapa orang untuk menyerahaskannya dengan Alkitab membuat orang Kristen terlihat konyol. Sekarang memang banyak. Sekarang para ilmuwan mencoba supaya teori ini bisa berterima mencoba mereka menghubungkan akan apa? Alkitab. Tetapi sesungguhnya itu tidak apa? Biasa. Karena apa? Jelas dikatakan. bertentangan dengan Alkitab. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Karena waktu juga untuk kita mengakhiri diskusi pelajaran sekolah sahabat ini. Next. Nanti sahabat depan masih ada sambut apa namanya lainnya untuk kita membahas tentang Alkitab dan penciptaan. Baik. saya akan membacakan promosi penginjilan perorangan. Kemudian saudara-saudara mempersiapkan persembahan untuk kita bawakan persembahan dan nanti Ibu Teguh akan mengiringi sebelum bagai song leader untuk persembahannya. Saya baca promosi penginjilan perorangan. pengarang pengarang Kristus yang taat. Yesus menjelaskan mengapa para pengikutnya memancarkan sifat seperti itu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dengan mempercayai Yesus sebagai juruselamat, kita dapat menyinari dunia. Yesus mengajarkan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memilihkan Bapamu yang disuga. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil diringi untuk musik dari Ibu Teguh. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Sion nomor 79 satu ayat saja. Apa? Terima kasih. Om, kita baik, kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan doa. Siapa Om? Sudah selesai? Silahkan Om. Untuk doa diskusi pelajaran sekolah sahabat dan doa persembahan saya mengundang untuk Ibu Meri untuk pimpin kita. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kedengaran tidak bergerak. Baik, untuk acara sekolah sahabat dewasa sudah selesai. Kita silakan ke sekolah sahabat anak-anak, Bu Pendeta. Silakan. Ini terhalang soalnya. Ini kenapa terserah sih? Oke, selamat sahabat semua anak-anak Bukit Jaitun. Selamat sahabat. Selamat. Ada Juwan, Ema. Ailin. Ailin. Ailin, selamat sahabat, Ailin. Selamat sahabat. Ema, suara Ema mana? Selamat sahabat, Ema. Selamat sahabat, Ema. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Juwan. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Oh, malu. Joseph, kita. Selamat sahabat. Merlin. Iya. Selamat sahabat. Iya. Yang powerpoint. Oh, ada Sharon juga di sini. Oh, Nadine. Nadine, selamat sahabat. Nadine. Yang powerpoint. Nadine, Merlin. Nadine, Iskia, Maksion. Oke. Kita akan menyanyi ya. Bu Pendeta menyanyi di sini. Yang lain boleh ikutin. Kakak Syahsia juga bisa iringin di situ dengan gitarnya. Boleh? Kita akan menyanyi. Saya ingin menjadi. Boleh ikutin ya di situ. Hai. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca hati. Senang berbakti. Senang berbuat baik. Senang berbakti. Dari nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Oke. Aileen senang banget. Sekarang Bu Pendeta mau denger yang nyanyi dulu deh. Emma dulu deh. Emma nyanyi dong. Trio Ataupah boleh nyanyi. Trio Ataupah. Aileen, Emma. Malu ya. Langsung aja malu. Apalagi di Zoom nih. Yoses mau nyanyi dulu buat Yesus. Yoses mau nyanyi gak? Trio Ataupah. Yoses mau nyanyi gak? Sama cinta. Yang powerpoint gak ditanya. Karena udah kakak-kakak. Ada penceritaan diri tadi, Dik? Yoses ada lagu. Tolong aku. Itu cinta, Dik. Dik. Ada, Dik. Cinta, Ande, Dik. Ya, mamila. Ya. Oke. Ada ini ya. Bu Pendeta. Yoses ya. Selom mau nyanyi lagu ciptaan dia. Selom mau nyanyi. Sengaja terakhir dibuat karena Bu Pendeta tahu Selom pasti nyanyi sama Davin. Makanya lain di absen duluan. Lagu ciptaan ya katanya. Oh, Selom mau nyanyi. Ayo, Bu Pendeta mau dengar dari teman-teman. Ayo. Selom nyanyi, nak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Aku, Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, pegang tanganku. Amin. Udah, Bu Pendeta, itu lagunya. Waduh. Hebat. Ciptaan sendiri. Waduh, ini udah bisa jadi komposer sebentar lagi ya. Perlu dicatat itu, direkam. Mana, Daven? Daven? Suara Daven dong. Tadi, Bu Pendeta dengar dia sekolah sahabat dengan maminya. Tuh, ya. Kan ada Bu Pendeta kirim apanya begini. Oke, Daven nyanyi dong. Yuk, kita cerita. Nyanyi. Si Pintar. Si Pintar. Cepat jawab, satu. Dua, tiga. Si Pintar dirikan rumah di batu. Si Pintar dirikan rumah di batu. Si Pintar dirikan rumah di batu. Jantur. Jantur, 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 banjir pun naik. Jantur, banjir pun naik. Jantur, banjir pun naik. Rumah itu tetap teguh. Si Pintar. Terdirikan rumah di pasir, si bodoh dirikan rumah di pasir, si bodoh dirikan rumah di pasir. Dan hujan turunlah, dan banjir pun naik, hujan turun, banjir pun naik. Hujan turun, banjir pun naik, rumah itu dihanyutkan. Oke, terima kasih ya Bang Daven. Ini Emma benar nggak nyanyi? Sepertinya Aileen semangat sekali di sana ya. Aileen pengen nyanyi, si Aileen mukanya lucu sekali. Seandainya dekat nyanyi kita, Bu Pendeta yang dampingin Aileen nyanyi. Emma mau katanya, Bu Pendeta. Oh, Emma mau. Oh, sama kakak Shasha ya nyanyinya. Sama kakak Shasha. Si Emma mau gini. Emma sama kakak Shasha boleh, sama Aileen. Nyanyi apa? Yesus cinta anak-anak, dan diberkatinya, takkan pernah dipolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang, semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak, di seluruh dunia. Kita kuning kuning merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Oke, terima kasih Emma, Aileen. Kakak Shasha udah bisa di, nanti dia di guru sekolah sabat. Regenerasi, karena Emma mau nyanyi sama kakak Shasha. Masuk ke cerita dong, man. Oke, kita akan lihat cerita apa sih hari sabat ini. Yuk, kita sama-sama lihat gambarnya ya. Masuk. Tidak tinggal gini kan. Nunggu. Gimana nih? Ah, cerita kita hari sabat ini tentang Samuel. Ini udah pernah nih diceritakan, tapi kalau anak-anak seperti Shalom biasanya senang nih diulang-ulang. Siapa sih Samuel ini? Samuel ini katanya di sini pahlawan iman. Di dalam Alkitab ya. Gimana cerita Samuel? Yuk kita dengar dan kita lihat. Ada seorang ibu, orang mama-mama dia nggak punya anak. Udah lama nikah. Suatu hari dia berpikir, ah saya mau pergi ke gereja. Saya mau berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih saya seorang anak. Dihilangkan aja. Lalu dia ingin sekali memiliki seorang anak. Pokoknya ada satu pun nggak apa-apa. Lalu dia pergi berdoa kepada Tuhan. Dia pergi ke gereja. Dia katakan sama Tuhan, Tuhan aku ingin punya anak. Laki-laki atau perempuan nggak apa-apa. Nanti kalau anaknya sudah besar, saya akan berikan lagi kepada Tuhan. Biar dia juga menjadi anak Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia ulang-ulang doanya. Nah, akhirnya Tuhan jawab doanya. Tuhan berikan dia seorang anak laki-laki. Ganteng tuh rambutnya kayak rambut Davin. Rambut Joseph juga begini. Gemuknya kayak Joseph tuh. Lalu karena ingat janjinya, Hana menyerahkan Samuel itu ke gereja kepada Imam Eli. Dulu pendetanya namanya Eli. Imam Eli. Lalu dia katakan, pendeta ini anak saya. Saya sudah janji sama Tuhan. Anak ini akan saya berikan kepada Tuhan. Tapi walaupun dia tinggal di gereja, mamanya suka kirim-kirim makanan sama baju buat Samuel. Samuel di gereja membantu pendetanya. Dia bantu. Apa aja dia bantu? Membersihkan tempat-tempat makan mereka. Menyapu tempat mereka tinggal. Dia baik setiap hari. Dia menurut kepada mamanya dan juga menurut kepada pendeta Eli. Imam Eli. Nah, dikatakan semua orang suka dengan Samuel. Apalagi Tuhan karena dia anak yang menurut. Suatu hari, Samuel kecil sedang tidur. Lihat, dia sedang tidur. Lalu sedang nyenyak. Ada suara memanggil. Samuel. Samuel. Dia langsung buka matanya. Waduh, pendeta panggil saya ini. Imam Eli panggil saya. Dia ambil lampunya. Dia pergi ke kamarnya. Imam Eli. Pak katanya. Bapak panggil saya. Ada apa, Pak? Lalu Imam Eli bilang. Enggak. Saya enggak panggil kamu. Katanya. Oh gitu. Ya sudah. Dia pergi tidur lagi. Ketika dia tutup matanya. Dia dengar suara lagi. Samuel. Samuel. Katanya. Nah, coba. Kalau bu pendeta tanya sama Daven. Tengah malam ada yang panggil Daven. 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 Dengar enggak? Daven langsung tanya sama papanya enggak. Apa, Pak? Apa, Papi? Iya enggak? Iya. Oh iya. Berarti Daven anak mau mendengar ya. Dia dengar untuk kedua kalinya. Samuel katanya. Lalu dia berdiri lagi. Aduh. Pendeta Eli panggil saya. Saya harus ke kamarnya. Lalu pergi ke kamarnya lagi. Dikatakan. Pak. Bapak panggil saya. Katanya. Lalu Imam Eli pendeta itu bilang. Enggak. Saya enggak panggil kok. Katanya. Tidurlah. Pergilah kamu tidur. Oh gitu. Mungkin saya salah dengar. Kemudian dia tidur lagi. Eh. Ketiga kalinya. Dia dengar lagi suara. Ada yang mau manggil. Samuel. Samuel. Katanya. Dia lihat. Kok enggak ada orangnya. Dia lihat kiri. Dia lihat kanan. Enggak ada yang kelihatan manggil saya. Tapi. Ah. Pasti ini. Bapak Eli panggil saya. Katanya. Dia pergi lagi. Dia bawa lampunya kepada. Imam Eli. Dia katakan. Pak. Bapak panggil saya. Oh. Akhirnya Imam Eli. Pendeta itu sadar. Oh. Pasti ini. Suara Tuhan. Katanya. Dalam hatinya. Lalu dia bilang kepada Samuel. Samuel. Nanti. Kalau kamu pas tidur. Ada yang panggil kamu lagi. Jawab sama Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Berbicara lah. Sebab. Hambamu ini mendengar. Katakanlah kepada. Suara yang memanggil kamu itu. Oh. Begitu ya. Katanya. Lalu dia pergi lagi tidur. Nah. Dia pergi tidur. Sekali ini dia enggak. Tanya-tanya lagi siapa yang panggil. Nah. Ketika dia tidur. Dipanggil lagi. Ini katanya. Sudah yang keempat. Tadi udah tiga kali dia bolak-balik. Ini yang keempat. Samuel. Samuel. Katanya. Lalu dia jawab di situ. Ya Tuhan. Berbicara lah. Sebab. Hambamu ini mendengar. Tuh lihat. Ada cahaya kan. Ada cahaya masuk ke kamarnya. Itu tanda. Bahwa. Tuhan sedang bicara dengan Samuel. Akhirnya Samuel yang kecil. Berbicara. Dengan Tuhan. Nah besok paginya. Samuel tanya. Berbicara bertemu dengan Imam Eli. Lalu Imam Eli tanya. Samuel. Tadi malam kamu dipanggil lagi enggak? Oh iya. Saya dipanggil lagi. Dan. Seperti yang Bapak suruh. Saya sudah katakan. Berbicara lah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Nah Tuhan berbicara kepada saya. Lalu Samuel ceritakan. Dia ngobrol apa sama Tuhan. Nah. Pada saat itu. Imam Eli juga tahu. Kalau Samuel adalah. Anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi kita. Belajaran dari Imam Eli. Lihat. Masih kecil. Dia sudah mau mendengar suara Tuhan. Akhirnya Imam Eli. Tumbuh semakin besar. Samuel semakin besar. Semakin bertumbuh. Dan semakin baik dia setiap hari. Setelah besar. Kalau kalian baca Alkitab nanti. Dia menjadi Nabi Tuhan. Dia menggantikan Imam Eli. Nah ini pelajaran bagi kita. Samuel adalah anak yang penurut kepada Tuhan. Dan juga kepada mamanya dari kecil. Dari dia masih kanak-kanak. Dia suka menurut. Dia mau mendengar suara mamanya. Suara Imam Eli. Terlebih mau dengar suara Tuhan. Nah pendeta mau tanya dulu nih sama siapa ya. Coba sama Selom. Selom kalau dipanggil maminya. Selom. Selom jawab apa? Nggak tahu. Kalau dipanggil mami Selom jawabnya apa? Ya mami. Ya mami. Kalau Emma dipanggil sama maminya. Emma. Kalau dipanggil maminya. Bila apa? Emma jawab apa? Bos. Ya bos. Ya bos. Ada bos. Ya bos. Wah. Sebat. Ya bos. Sebat. Nah kakak-kakak yang lain juga. Abang Dapen. Abang Juan. Abang Joseph. Sharon. Kalau dipanggil sama mama atau papanya. Mandi. Jangan. Susah. Seperti Imam Eli. Dia. Tuhan mau bicara sama anak-anak yang mau mendengar suara orang tuanya. Ketika dipanggil. Eh makan dulu. Jangan main terus. Didengar. Atau. Mandi dulu ya. Udah sore. Nanti kedinginan kalau udah kemaleman. Langsung. Mau melakukannya. Mendengar ya. Katanya disini. Tuhan Yesus juga ingin agar anak-anak menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Senang untuk mendengar suara Tuhan melalui firmannya. Nah. Lihat Samuel kecil itu. Dia disinari dengan cahaya Tuhan Yesus. Kita juga walaupun kita gak bisa lihat sinarnya. Anak-anak yang baik disinari oleh Tuhan Yesus. Sekarang coba baca sama-sama. Atau ikutin Bu Pendeta. Atau ikutin Bu Pendeta. Ikutin Bu Pendeta ya. Berbicara. Ya. Berbicara lah Tuhan. Berbicara lah Tuhan. Bagaimana suaranya Bu Pendeta gak dengar? Suaranya gak dengar? Berbicara lah Tuhan. Berbicara lah Tuhan. Pintar. Sebab hamba ini. Hambat ini. Mendengar. 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 Satu Samuel 3 ayat 9. Satu Samuel 3 ayat 9. Iya. Terima kasih. Coba gambar Tuhan. Nah kita akan berdoa ya. Siapa yang mau berdoa sebelum Bu Pendeta tunjuk orangnya? Siapa? Mana yang mau berdoa? Ada Davin. Oh ada Davin yang mau berdoa. Boleh? Lipat tangannya semua. Kita mau berdoa. Davin doakan supaya kita jadi anak-anak penurut seperti Eli. Seperti Samuel ya. Ya Davin. Jauh dari virus corona sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya Emma. Emma kita berdoa ma. Yuk lipat tangannya. Davin. Tuhan Yesus. Kami. Kami. Bila selesai cerita anak-anak. Jauhkan dari virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Subscribe kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Davin. Terima kasih Emma. Semua anak-anak berkirjah itu. Terima kasih Tuhan berkati ya. Kita dengar khutbah. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Acara rangkaian acara sekolah sahabat, dewasa maupun anak-anak kita sudah selesai. Sekarang saya serahkan ke Omeli untuk melanjutkan di acara hotbas. Terima kasih Pak Denny. Kepada Jemaat pada siang ini kita akan lanjutkan dengan hukum. Selepas ini saya akan bacakan. Lagu hukum kita di lagu sian nomor 188. Lagu sian nomor 188. Ayat inti, nanti Yohanes 12, ayat yang kelima. Kemudian ayat bersahutan, yang nanti kita akan baca. Sama-sama. Masmur 1, ayat 1 sampai 3. Kemudian hukum akan dibawakan ayat 47. Lagu penutup, lagu sian nomor 219. Ya, baiklah kita persiapan hati kita. Kita menyanyi. Sebelum kita menyanyi, lagu sian nomor 188. Baiklah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Baiklah kita sama-sama menyanyi dari lagu sian nomor 188. Ku sembah juru selamat. Ku sembah juru selamat. Satu, dua, tiga. Ku sembah juru selamat. Ia raja dunia. Aku tahu ia hidup selama-lamanya. Aku dengar suaranya yang janjikan rahmat. Bila aku perlu, Yesus, ia dengar. Yesus, hidup sekarang samanya. Dengan aku, ia jalan dan bercakap juga. Yesus, hidup, juru selamatku. Ku tahu ia tanah hidup, hidup di hatiku. Baiklah. Ayat inti kita di dalam Yohannes 15, ayat yang kelima. Maaf. Masmur 1, ayat 1 sampai 3. Masmur 1, ayat 1 sampai 3. Baiklah kita sama-sama membacanya. Ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah, siap. Masmur 1, ayat 1 sampai 3. Sudah, siap. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Berbagilah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang pasif. Yang tidak berjalan ficou. Yang tidak berjalan dengan orang berdosa. Dan yang duduk dalam pusingan semua. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang berjalan dengan orang berusia. Ia seperti pohon yang di kanan di tepi akhiran air yang memhasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami usahkan acara ini dalam tangan Tuhan, ganda-ganda kami, biar acara ini secara rohani dan secara fisik melalui sum ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat ini, Yohannes 15, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak sebab dia, sebab di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kami serahkan kepada pokok-pokok untuk membagikan timan Tuhan. Silahkan. Selamat sahabat, saudara-saudara aku. Selamat sahabat. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan permantuhan. Tapi sebelumnya, mungkin saya mohon bagi saudara-saudara dan juga anak remaja dan juga anak-anak yang sudah bisa membaca untuk memegang Alkitabnya masing-masing. Karena saya akan mencoba untuk menyampaikan khutbah ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Alkitab. Jadi nanti banyak ayat-ayat yang akan kita baca sehubungan dengan khutbah saya kepada sahabat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Ini yang akan saya bawa di dalam judul khutbah saya yaitu dengan judulnya Melangkah Maju Bersama Tuhan. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Memohon pertolongan Tuhan agar firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing kami, kepada keluarga kami, dan kepada jemaat kami. Pada saat ini kami akan mendengar firman ya Tuhan yang akan hambamu sampaikan. Kiranya urapi hambamu agar apa yang hambamu sampaikan ini, ini adalah hanya untuk kepujian, kemuliaan, dan penurutan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar kiranya doa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau tanya kepada kita semua, berapa lama waktu saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini? Sampai sepuasnya Pak Teguh. 15 menit ya. Selesai mungkin. Doakan bisa 15 menit selesai. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa judul khutbah saya pada sabat ini adalah Langkah Maju Bersama Tuhan. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan, tadi sudah ayat intinya sudah dibacakan oleh Bapak Willy, dan mungkin dilanjutkan dengan Roma 8, ayat 28. Roma 8, ayat 28. Sebab apa yang telah dipirmankannya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Roma 8, ayat 28. Eh, sorry. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kalau kita melangkah maju bersama Tuhan, bahwa menunjukkan tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Percaya atau tidak? Pasti kita percaya itu. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Terlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan utama, yaitu untuk kebaikan kita dan kemuliaan baginya. Tetapi yang menjadi isu penting atau pertanyaan di sini ialah, beranikah kita untuk melangkah maju? Dan pertanyaannya juga adalah, mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Kalau kita bisa baca di dalam Yosua 3, ayat 3 dan 4, mungkin saya bacakan ya, Yosua 3, ayat 3 dan 4. Bagaimana segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, alamu, yang diangkat para imam, yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kenapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena kita akan menemukan suatu perjalanan yang baru, seperti yang saya bacakan di ayat tadi. Kita tahu bangsa Israel, di dalam perjalanan yang akan membawa tabut perjanjian Tuhan, dia perlu dipandu, dituntun, dan ditimpin dengan sesuatu tanda atau rambu-rambu yang pasti sebagai penunjuk jalan. Karena apa? Karena supaya bangsa Israel itu tidak sesat. Itu kemampuan Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Dan juga kepada kita. Khususnya di tahun-tahun ini, di masa-masa kesukaran yang sekarang kita alami. Di masa-masa kesukaran yang kita alami ini, kita memerlukan rambu-rambu, memerlukan cuntunan, dan juga memerlukan penunjuk jalan dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat dalam menempuh perjalanan yang sulit ini? Ini pertanyaan lagi bagi kita. Kita boleh mengetahui rencana dan kendakalah. Makanya kalau kita mau tahu, supaya kita tidak tersesat, yang jelas kita harus melangkah dengan tetap fokus kepada Tuhan. Kita bisa baca, seperti di perjalanan bangsa Israel tadi, dia fokus melangkah bersama Tuhan. Dan yang kedua, mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Ini adalah menjadi apa? Menjadi satu kebutuhan kita untuk kita tidak tersesat, khususnya di hari-hari yang penuh kesukaran dan kesulitan pada saat ini. Pada saat kita mengalami wabah pandemi corona ini, pasti saya yakin, bukan saya saja, mungkin saudara-saudara sekalian, mengalami kesukaran dan kesulitan untuk apa? Untuk memperpanjang, untuk melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Itu kita apa? Kita akui. Oleh karena itu, Tuhan inginkan kita tetap fokus dan kita selalu apa? Kita selalu mengkonsumsi firman Tuhan, artinya kita apa? Kita jangan tinggalkan Tuhan, kita selalu apa? Mengadakan peribadatan kepada Tuhan setiap hari. Kita selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Seperti yang dituliskan di dalam Joshua 24, ayat 15, dan juga 24. Joshua 24, ayat 15, dan 24 dikatakan bahwa Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang apa? Yang Joshua katakan. Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firmanya akan kami dengarkan. Ini menjadi satu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita apa? Menjadikan Tuhan sebagai penunjuk jalan kita. Sebagai sumber pertolongan dari segala kesukaran kita. Dan kita harus selalu fokus di dalam Tuhan. Seperti kita lihat juga di dalam Ibrani 12, ayat 1-3. Karena kita mempunyai saksi bagai awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya kita bisa hidup fokus kepada Tuhan. Dan juga kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berusaha sekeras mungkin untuk memperoleh kemenangan. Memperoleh jaminan keselamatan. Yang Tuhan berikan bagi kita. Dan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi fokusnya adalah kita, Pak. Iman kita. Keyakinan kita harus kita, Pak. Kita teguhkan. Supaya kita bisa fokus untuk memandang salib Kristus. Dan ingatlah, selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ini ayat penting yang harus kita pahami. Karena di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang penuh dengan kuskaran ini, banyak orang yang menjadi lemah. Banyak umat-umat Tuhan yang menjadi putus asa. Karena apa? Karena dia mungkin saja hidupannya tidak fokus untuk berjalan bersama Tuhan. Mungkin saja banyak ujian-ujian yang dia hadapi. Sehingga dia apa? Dia menjadi lemah. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Tapi sekali lagi, Ibrani 12, ayat 1 sampai dengan 3 menegaskan kepada kita. Bahwa Tuhan akan apa? Akan memberikan pertolongan bagi kita. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat kepada Tuhan? Dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa melangkah maju bersama Tuhan? Kita bisa baca di dalam Yosua 3, ayat 5, 1 Petrus 1, 15, dan 16. Bagaimana ketika kita maju bersama Tuhan, kita yakin bahwa kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan memperoleh mujizat-mujizat yang berasal dari Tuhan. Tetapi untuk mengalami kuasa dan mujizat itu, untuk mengalami mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka ada syarat yang harus kita penuhi. syaratnya adalah, pertama, hidup di dalam kekudusan. Dan kedua, hidup di dalam ketaatan. Kita bisa lihat pengalaman bangsa Israel di dalam Yosua 3, ayat 1-17, itu Perikob menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel ketika dia membawa tabut perjanjian Tuhan untuk menyeberangi sungai Jordan. Mungkin saudara sudah tahu ceritanya ini. Bagaimana bangsa Israel mengalami mujizat di situ yang luar biasa. Dengan mujizat yang Tuhan berikan, dia dapat menyeberangi sungai Jordan itu dengan selamat. Apa mujizatnya? Kita tahu sungai Jordan pasti sungai yang deras, aliran airnya. Tetapi ketika kita baca di dalam ayat ini, ketika mereka melangkahkan kakinya ke sungai itu, sungai itu menjadi kering. Kalau kita pikir itu menjadi hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saya yakin dan percaya kepada kita semua, Tuhan akan lakukan itu kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di masa-masa yang penuh kesukaran ini, mujizat itu pasti akan terjadi. Bagi kita ketika kita mau melakukan dua hal ini. Saya yakin itu akan pasti terjadi. Pengalaman saya kemarin, ya ini mungkin saya bisa ceritakan kepada Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika kita punya jemaat, gereja mempunyai, apa istilahnya, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang saat ini terdampak dengan kondisi corona ini. Sebenarnya saya yakin Bapak-Ibu dan saudara-saudara, ya juga semuanya, apa, apa, serbapa, masih membutuhkan, apa, membutuhkan sesuatu yang utapah untuk menyedupi kehidupan kita. Tetapi, berkat itu Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan, ternyata apa yang kita alami di dalam kehidupan itu tidak apa. Tidak juga kurang. Tidak juga kurang. Kemarin saya sangat, apa, sangat, ya saya tersentuh ya, ketika saya dengan saudara-saudara yang lainnya melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan yang kedua dengan dana yang saya sudah sampaikan di WA Majelis, ternyata Tuhan itu baik. Saya pikir itu dana sudah habis. Mungkin ya sudah lah, seadanya aja yang kita berikan. Tapi ternyata apa? Rencana Tuhan itu luar biasa. Dengan dana yang sisat di tahap pertama, ketika kita mau belanjakan lagi, ternyata Tuhan berikan dana lagi, sehingga kita bisa terkumpul apa? Lebih dari apa? Lebih dari yang yang kita perkirakan. Sehingga kita sudah belanjakan, masih ada sisa. Dan saya yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan, sisa ini kita bisa gunakan. Untuk apa? Untuk waktu-waktu di kemudian hari. Ketika apa? Ketika masalah kesulitan ini apa? Belum terselesaikan. Saya tersentuh di situ. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya rencana kepada jemaat untuk apa? Untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang lainnya yang terdampak, sehingga pundi-pundi yang ada di dalam jemaat itu tidak kosong. Masih ada sisa yang kita bisa rencanakan lagi untuk ke depannya. Itulah satu kesaksian saya. Dan ini yang harus kita apa? Harus kita imani. Karena inilah janji Tuhan kepada kita. Karena bersama Tuhan, kita juga akan dapat mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita harus sadar bahwa musuh tetap eksis dan siap menghadang langkah kita. Oleh sebab itu, kita harus menang. Bagaimana supaya kita harus menang? Mungkin kita semua sudah tahu ya. Kalau kita secara rohani, caranya adalah Ephesus 6, ayat 10 dan 11. Mungkin ada yang mau membantu membaca kan? Ephesus 6, ayat 10 dan 11. Supaya kita semua ingat ya. Supaya kita semua ingat apa itu senjata rohani kita. Ephesus 6, ayat 10 dan 11. Ya, Ephesus 6, ayat 10 dan 11. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata alam. Supaya kamu dapat bertahan melawan kipu muslihat iblis. Terima kasih Pak Pili. Kalau kita mendengar firman ini, sepertinya ada keraguan di dalam diri kita ya. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan. Tetapi inilah yang menjadi kepastian di dalam kehidupan kerahanian kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Untuk menghadapi musuh-musuh itu. Kita harus menggunakan seluruh senjata rohani. Yang menjadi pertahanan juga bagi kita. Siapa sebenarnya musuh itu? Musuh kita itu. Ya, yang pasti iblis. Pasti itu. Tapi ada lagi musuh kita yang lainnya yang sebenarnya. Secara kita tidak sadari, musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu yang menjadi apa? Menjadi musuh utama di dalam kehidupan kita. Karena kadang kita lebih mudah tergoda oleh iblis, sehingga kita apa? Kita tidak mau melengkapi diri kita dengan senjata kerahanian kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan kuasa kegelapan untuk menghadapi kesukaran di dalam kehidupan kita daripada kita menggunakan kekuatan senjata rohani di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi musuh besar kita. Musuh terhadap diri kita sendiri. Sanggupkah kita melawan ini? Karena bersama Tuhan juga, kita akan semakin lama, akan semakin kuat. Secara esensi, seharusnya kita semakin lama mengikuti Tuhan, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Seharusnya seperti itu. Tapi, terkadang bisa juga. Kita terlalu lama hidup bersama Tuhan, karena kita tidak tahan ujian, kita bisa lemah. Tapi yang jelas di sini, kalau kita bisa, kalau kita baca di dalam Korintus 4, ayat 16 dan 18, dan juga Filipi 4, ayat 12 dan 13, inilah satu apa? Satu nasihat Tuhan kepada kita, bagaimana kita bisa apa? Bertahan untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Pertama adalah, kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Filipi 12, ayat 13. Mungkin ada yang membacakan. Filipi 4, ayat 12 dan 13. Boleh dibantu? Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal yang kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ya, terima kasih, Juhan. Inilah yang disaksikan oleh Rasul Petrus, bagaimana dia bisa bertahan di dalam Tuhan. Bagaimana dia bisa bertahan di dalam Tuhan. Dia kuat menanggung segala perkara di dalam hidupnya. Dan kemudian kuat menjalani proses Tuhan menuju kemuliaan. 2 Korintus 4, ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Tuhan katakan di sini bahwa ketika kita ingin memperoleh kemuliaan dari Tuhan, kita akan mempunyai proses dalam kehidupan kerahanian kita. Proses itulah yang apa? Menjadi satu kekuatan bagi kita untuk apa? Tetap bertahan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, ini yang terakhir. Bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Arti berhasil di sini adalah bukan tanpa kerja keras. Berhasil bukan tanpa proses. dan berhasil juga bukan keberhasilan yang instan. Keberhasilan yang dimaksud di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Supaya bisa berhasil, maka perlu dilakukan yalah pertama, kita harus apa? harus menjadi saksi Kristus. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari penghambat dan keberhasilan. Kita harus bisa menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Inilah yang Tuhan katakan di dalam kejadian 26-3. Kejadian 26-3. Dan Masmur 1-1. Kalau kita bisa baca di Masmur 1-1. Apa dikatakan di sana? Seperti ayat bersahutan tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasif, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Masmur 1-2. Jadi, ketika kita mau hidup, melangkah, maju bersama Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, dikatakan bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas hidup kita berada bersama Dua. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita semakin lama bersama Tuhan, semakin kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan dan usahakan, pasti berhasil. Yakinkah saudara-saudara akan maksud dan kendak Tuhan ini? Mungkin saya bertanya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Saya pasti, saya bisa memastikan bahwa kita yakin ya. Kita yakin. Kalau kita yakin, marilah kita bersama-sama tetap melangkah maju bersama Tuhan. Karena inilah yang apa? Yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang sisa. Karena inilah kerinduan Tuhan kepada kita, anggota jemaat Bukit Jaitun, untuk menghadapi masa-masa kesukaran ini. Marilah kita maju tetap bersama Tuhan. Apapun yang menjadi rintangan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi ujian di dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap maju bersama Tuhan. kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kita saling menolong satu dengan yang lain. Jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena itu adalah bukan tujuan kita untuk maju melangkah bersama Tuhan. Kiranya apa yang saya kodatkan pada sahabat ini ini boleh menjadi renungan bagi kita dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Pak Teguh, langsung tutup dalam doa. Langsung tutup dalam doa saja, Pak Teguh. Pak Teguh, langsung tutup dalam doa. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, pada sahabat ini kau telah berfirman melalui hambamu, melalui nasihat-nasihat Tuhan yang telah Tuhan berikan. Semoga firman ini menjadi semangat di dalam kehidupan kami untuk kami boleh melangkah di masa-masa yang sulit ini, ya Tuhan. Untuk kami boleh melangkah di masa-masa yang penuh dengan kesukaran, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Dan juga jemaat kami, ya Tuhan. Agar kami dapat bersatu padu. Kami dapat bekerja sama untuk bersaksi memajukan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Terima kasih, Tuhan. Memberkati perbaktian ini. Kiranya perbaktian ini boleh menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Acara kita sudah selesai. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Disarankan kepada Pak Denny. Baik. Untuk pengumuman. Untuk jadwal sahabat depan. Sekolah sahabat yang akan mengambil bagian. Mimpinya adalah Ibu Limbong. MC untuk sekolah sahabat. Ritam Mission-nya Sudari Beauty. Aitinti dan doa Tamado. Lagu spesial dari keluarga Limbong. Lagu spesial sekolah sahabat dari keluarga Limbong. Dan mimpin lagunya Ibu Pendeta. Kemudian untuk khotbah. Khotbah orang muda yang akan mengambil bagian. Yang akan berkhotbah adalah Yanti. Dan yang MC-nya adalah Sevin. Untuk yang khotbah. Untuk Rabu Malam Rabu Malam. Rabu Malam kita setiadakan. Kenapa? Karena kita bergabung dengan KKR di Konferensi Jawa Barat melalui channel YouTube. Jadi ada link yang kemarin sudah dibagikan. Kita bisa ikuti mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei. Kita akan ikuti melalui channel YouTube. sekedar informasi tambahan untuk channel YouTube. Jika teman-teman Bapak Ibu mau sedikit bandwidth-nya lebih rendah nanti bisa ada tanda setup di kanan biasanya ada kayak roda. Pilih aja 360 piksel. Jangan otomatik atau jangan HD supaya bisa hemat hemat bandwidth-nya. Oke itu pengumuman untuk taba depan dan ajar apa namanya RKR online. Kembali ke Pak Weli. Nah terima kasih. Mungkin ada tambahan pengumuman lain dari pendeta atau dari ketua? Oke pendeta tidak ada dari ketua? Oke ya kalau gitu kita ucapkan selamat sahabat dengan lambaikan tangan. selamat sahabat selamat dadah 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 ke kamu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.